Sobat sehat pernah gak sih merasakan nyeri saat sedang ereksi? Kondisi ini tak hanya menyebabkan pria susah mendapatkan kepuasan seksual, tapi juga membuat penderitanya frustasi. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Grace di Dr. 24. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Sobat Sehat pernah gak sih merasakan nyeri saat sedang ereksi? Jadi, kondisi ini tak hanya menyebabkan pria susah mendapatkan kepuasan seksual, tapi juga membuat penderitanya frustasi. Penis yang nyeri saat ereksi bukanlah hal yang normal, melainkan merupakan tanda dari sebuah penyakit. Karenanya, keluhan nyeri penis saat ereksi ini tidak boleh disepelekan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, nyalakan dulu bell notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Penis yang sakit atau nyeri saat ereksi tentu membuat tidak nyaman dan mengganggu saat berhubungan seksual. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan penis menjadi nyeri saat ereksi. Yang pertama adalah penyakit Peyronie, yaitu kelainan penis yang disebabkan adanya jaringan parut di dalam organ penis. Kondisi ini menyebabkan penis terlihat lebih pendek, bengkok, dan nyeri saat ereksi. Saat ereksi, harusnya penis menjadi lebih panjang dan tegang. Namun, kondisi ini sulit bagi penderita penyakit Peyronie karena tertahan oleh jaringan parut yang mengganggu elastisitas dari organ penis. Kondisi ini lebih rentan dialami oleh orang-orang yang pernah mengalami cedera atau infeksi di penisnya. Selanjutnya adalah fraktur penis atau penis yang patah. Saat ereksi, penis akan memanjang dan keras. Jika timbul cedera saat ereksi, jaringan di dalam penis akan mengalami robekan sehingga penis akan terlihat bengkok. Kondisi inilah yang disebut dengan penis yang patah. Umumnya penis patah disebabkan oleh hubungan seksual yang terlalu keras. Yang ketiga penyebab penis menjadi nyeri adalah priapismus. Priapismus terjadi saat penis mengalami ereksi secara spontan tanpa adanya rangsangan seksual apapun. Pada penyakit ini, ereksi biasanya terjadi berkepanjangan bahkan lebih dari 4 jam dan menyebabkan penderitanya kesakitan. Sebagian besar kasus priapismus tidak jelas penyebabnya, namun bisa juga terjadi karena kebiasaan minum alkohol atau efek samping dari beberapa jenis obat. Selanjutnya, penyebab penis nyeri saat ereksi yang terakhir adalah balanitis, yaitu infeksi yang terjadi pada kepala penis atau glans penis. Kondisi ini umum disebabkan oleh infeksi bakteri atau jamur. Tak hanya menyebabkan penis terasa nyeri saat ereksi, namun balanitis juga menyebabkan rasa nyeri saat penis dalam kondisi normal, apalagi saat penderitanya buang air kecil. Sebagian besar keluhan penis yang nyeri saat ereksi harus segera ditangani. Jika sobat sehat mengalami beberapa keluhan tersebut, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan ke dokter spesialis urologi agar mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan penyebab nyeri ereksi tersebut. Untuk menghindari nyeri pada penis, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan penis, hindari berhubungan berganti-ganti pasangan, terapkan pola hidup sehat, dan lakukan vaksinasi HPV untuk menghindari kanker yang disebabkan karena virus. Demikian informasi kesetan kali ini. Simak terus info kesetan lainnya hanya di Dokter24. Salam Sehat! Terima kasih telah menonton!